Oke teman-teman, kali ini kita belajar bagaimana cara menebalkan hasil fotokopi yang agak pudar warnanya seperti ini ini kurang jelas ya nah ini sampai tulisannya kurang nampak ini nah sekarang kita coba ikuti langkah-langkahnya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ini kita coba copy dulu ya kita coba tes lihat hasilnya dulu nah disini teman-teman agak kurang nampak jadi kita coba setting ya teman-teman pertama kita masuk ke bintang ini additional function ini bintang terus angka 2 dan 8 ditekan secara bersamaan kemudian nanti tekan bintang lagi oke teman-teman kita mulai aja kita klik bintang satu kali ini muncul tampilannya dan lampunya berkedip ya tandanya sudah aktif kemudian kita tekan angka 2 dan 8 secara bersamaan setelah itu kita tekan ini lagi bintangnya dan tampilannya berubah di atas ini muncul service mode copier dan feeder nah disini kita pilih copier kemudian teman-teman kita pilih adjust yang ini kemudian kita pilih develop yang ini nah ini pengaturan disini sama saya teman-teman biasanya 180 HVTDE plus 5 dan DHVDE plus 5 nah disini kita ubah di bagian HVTDE nya nah semakin terang jadi teman-teman kalau nilainya semakin tinggi maka semakin terang nah sementara kalau nilainya semakin rendah makin tebal nah disini kita coba kita kasih minus 40 yang di bagian HVTDE nya kemudian kita tekan ini sudah berubah 40 teman-teman kemudian kita pilih minus yang ini yang ini ya nah dia berubah minus 40 kemudian setelah itu kita pilih oke lagi nah disampingnya akan berubah minus 40 seterusnya kita ganti lagi DHVDE nya kita buat minus 35 kita ketik 35 udah berubah 35 kemudian kita klik apanya minus nya dan tekan oke oke setelah itu teman-teman kita reset kita tombol tombol reset ya oke kita coba kita coba copy ya teman-teman nah ini hasilnya sudah lumayan hitam ya teman-teman ini kita bedakan ini tadi setelah kita setting dan ini tadi sebelum kita setting nah disini bedanya agak pudar-pudar ini teman-teman kurang hitam dan disininya sudah hitam oke teman-teman bisa bedakan ya nah ini pas sudah disetting tadi minus 40 dan minus 35 kemudian yang ini tadi sebelum disetting oke ini juga masih pudar kurang terang nah sementara disini sudah terang oke sekian tutorial kali ini teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati